Halo semua, ini aku share berbagai cara melipat kulit dumpling ya jadi misalnya kalian mau bikin usaha atau mau dikonsumsi sendiri gitu bisa banget nih, coba nih ada cara-cara melipat yang cantik-cantik banget dan ini bisa kalian lihat dan kalian praktekin ya terus terang, ini tuh yang buat bukan aku jadi aku tuh cuma nge-share aja seriously, ini tuh bentuknya lucu-lucu ya dan bikinnya tuh udah pasti mudah nah kalau untuk isiannya, kalian tuh bebas ya biasanya tuh dumpling tuh isiannya apa sih disesuaikan sama selera dan bahan yang ada di kulkas gitu juga bisa ya nah untuk resep kulitnya, itu juga kalian bisa lihat di Youtube, di Google atau di mana aja karena aku juga belum pernah buat, jadi aku tuh nggak tau aku tuh cuma pengen share aja cara yang ngelipatnya, yang cantik-cantik ini loh nanti suatu saat bisa ya, kita cobain bareng-bareng gitu bikin kulitnya, terus isiannya, baru kita lipat berbagai macam cara kayak gini nah ini tuh juga tersedia berbagai warna loh ya jadi nggak cuma putih, itu ada nanti tuh yang warna ungu, warna pink gitu nah kayak ini nih salah satunya yang paling aku suka tuh bentuknya kayak apa ya ini ya kayak permen gitu ya jadi kayak dilipat-lipat-lipat gitu tau-tau jadi permen nah kalau yang ini ada yang ungu juga bentuknya kayak bunga, ini tuh favorit anak aku jadi anak aku tuh kalau nonton yang ungu ini seneng banget, pasti minta dibikinin padahal mamanya entahlah bisa bikin atau nggak, kayaknya sih nggak bisa sih aku tuh seneng aja ya ngeliat-ngeliat kayak gini kayak apa, variasinya tuh cantik-cantik gitu nah ini ada yang warna kayak kecoklatan gitu ya kayak oranye, ini pake garpu di pinggir-pinggirnya gitu dipenyet-penyet setelah itu ditusuk-tusuk ke dalam, wah jadinya cantik banget nah ini yang terakhir, ini juga cantik banget menurut aku jadi cuma pinggirnya tuh kayak dilipat-lipat masuk gitu untuk warnanya sendiri juga cantik banget ya karena dia pake warna ungu, karena aku tuh suka banget warna ungu oke, terima kasih ya udah menyaksikan dan selamat mencoba, bye